yuhuuu masak sebelah kerupuk kembang cek let's go man kita beli bahan-bahannya berangkat mau belanjanya di warung deket rumah aku guys panggang rumah aku banyak bocil iya boleh yuhuuu sampe tante mau beli kerupuk ini udah dapet guys bahan-bahannya pertama di banjur dulu kerupuknya pakai yang panas susukin bawang ciku biar edan menahun kita tambahin cabai-cabaian dan ini kerupuknya udah mekar kayak hidung aku langsung aja bikin masukin telur di bejek-bejek udah gitu telurnya di pinggirin masukin bumbu yang tadi udah direndos lanjut masukin kerupuk bumbu-bumbu ah mici nomor satu guys jangan lupa daun-daun dan selesai langsung aja mari kita coba sumpah guys aku baru pertama kali makan sebelah kerupuk kembang rasanya enak banget dua puluh empat jam makan mie instan cek serapan paginya mie goreng uwah nikmat dunia yum enak banget makan siangnya mie kuah laksa tiup-tiup manja anak banget bader pengen makan dua tapi males masak lagi jangan lupa kuahnya diseruput say yae makan malemnya pakai samyang baru pertama kali coba pedes banget woy minum lanjut makan lagi suapan terakhir nikmat banget selesai selamat bobo yuhuu main cacacean ada yang tau cacacean apa katanya nih jajanan itu cuman ada di bandung iii kayak ingus kan guys lihatnya ada aci terigu bawang daun sambal micin oke guys cara bikin lihatnya dimasukin minyak aci micin sambal terus dicampur pilus ini aduh mantep kalau keliatannya kayak ingus tapi ini rasanya jejelebetan parah lada asin gurih panas pastina katelna langsung ngebeledak edam ini aku nyobain yang telur aci terigu enak banget saking pedesnya lihat biwir aku kuatkan jadi jeding kia aduh maaf berhasil dong lucu banget tuh aja mari kita coba jadi karanya gak ada tuh roti aku mau nyari roti dulu di indomaret ini udah sampe dan akhirnya aku menemukannya walaupun cuma dua lagi silih ini udah sampe aku udah siapin semuanya ini kejunya bulu kan anjir biarin lah nah ini aku mau potong-potongin dulu kejunya supaya kebagi-bagi warnanya ini udah kepotong-potongin nih terus aku mau warnain merah sedikit aja warna biru sedikit juga ini kok jadinya carkol sih lanjut aku mau warnain warna kuning tapi ini malah jadi kayak hijau jadi aku tambahin warna biru supaya warnanya pink lanjut kita siapin rotinya dan kita tata mozarella cantik ini nah setelah ini langsung aja kita tutup pake roti lainnya kita rebus ini jangan lupa pake makarena dulu sampe belabak-belabak udah gitu langsung kita masukin dan dibalikin tes kriuk ngerti nih udah jadi guys 3,2,1 nungguin ya iya 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 haaa kewarannya malah jadi keek kuna sih ngapelan oke guys jadi barusan ibu aku baru aja beli ini itu namanya baby jeruk jadi dia tuh jeruknya kecil-kecil guys sumpah aku baru terbakar kalingnya jeruk sekecil ini oke guys langsung aja mari kita coba seger banget lagi kalian ini udah pernah coba belum? yaaah yaaah yaaah